PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Sienna Evans merupakan lulusan Neuroscience and Human Behavior. Saat ini ia memiliki dan menjalankan laboratorium dan telah meluncurkan SpaceSafe, sebuah platform di mana orang dapat mengakses layanan kesehatan mental dari rumah mereka. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah Top 13 Top Model. Pak Leza Muleva adalah seorang aktris, penulis, dan produser. Dia juga merupakan pendiri dari Boswana United Artists, sebuah LSM yang didirikan untuk menelangi nilai seniman dan kesehatan mental di masyarakat. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah pemenang Head-to-Head Challenge dan Talent Semi-Finalist. Carolina Teixeira merupakan sarjana hukum, model, dan pemain basket. Saat ini dia sedang mengikuti pelatihan dengan bekerja di kejaksaan dengan tujuan menjadi jaksa penuntut umum. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah semi-finalist olahraga. Audrey Monkamp memiliki gelar di bidang perbankan dan keuangan, dan saat ini bekerja sebagai model. Di suatu hari nanti, ia ingin memiliki lini kosmetik atau pakaiannya sendiri. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah pemenang Head-to-Head Challenge dan Top Model First Runner Up. Seplana Mama Eva memiliki gelar di bidang bisnis dan finance. Saat ini, ia bekerja sebagai analis untuk sebuah perusahaan properti. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah semi-finalist sport. Karol Derpik memiliki gelar di bidang fisioterapi, dan suatu hari nanti dia ingin mengambil spesialis di bidang gerontologi perawatan orang tua. Ia merupakan penari balet klasik yang terlatih dan pemain bola basket. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah talent semi-finalist. Jang Sici memiliki gelar di bidang komputer science and technology. Saat ini, ia bekerja sebagai entrepreneur new media and culture company. Dia juga merupakan seorang model. Andrea Aguilera memiliki gelar di bidang jurnalisme dan pemrograman neurolinguistik. Saat ini, dia bekerja sebagai jurnalis, TV presenter, dan guru perawat anak usia dini. Dia merupakan snowboarder, cheerleader, dan penyanyi sopran di Antioquia Music Conservatory. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah Head-to-Head Challenge Top 16. Olivia Yase memiliki gelar di bidang marketing dan manajemen, dan ingin melanjutkan studinya dengan gelar master. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah Pemenang Top Model, Pemenang Head-to-Head Challenge, Pemenang Multimedia, dan Talent Semi-Finalist. Carolina Kobinkova saat ini sedang menempuh pendidikan magister jurnalisme. Selain bekerja sebagai model dan influencer, Carolina juga CEO dari Croft dan Zivotar, yang mendukung anak-anak di Panti Asuhan. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah Top Model, Top 13, dan Top 10 Beauty with a Purpose. Amy Pena memiliki gelar di bidang jurnalisme dan pemasaran. Amy saat ini bekerja sebagai model dan berambisi menjadi pembawa acara TV sendiri atau menjadi aktris. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah Top 13 Top Model. Amar Ibarat saat ini sedang menempuh pendidikan untuk gelar seni musik. Amar juga bekerja sebagai seorang aktris, komposer, dan penyanyi. Dia ingin melanjutkan studinya di musik terapi. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah Talent Semi-Finalist. Rahema Mutamio memiliki gelar magister genetika terpadu. Dia saat ini bekerja sebagai konsultan teknologi kesehatan dan berambisi untuk menyelesaikan gelar PhD di bidang genetika medis. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah pemenang Beauty with a Purpose dan Talent Semi-Finalist. April Benayu memiliki gelar di bidang International Trade and Marketing. Saat ini bekerja sebagai model dan content creator. Dia juga sedang menempuh pendidikan magister bisnis. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah Top Model Top 13. Neneba memiliki gelar di bidang perdagangan. Tidak hanya bekerja sebagai akuntan, dia juga seorang model, aktivis untuk kestaraan gender, dan advokat untuk kesehatan dan pendidikan mental. Lili Tobeti saat ini sedang menempuh pendidikan di bidang event manajemen di universitas. Dan momen paling membanggakannya adalah ketika dia diterima di universitas. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah SportsMite Finalist. Hurun Elsdodri saat ini adalah mahasiswa pemasaran yang juga bekerja sebagai makeup artis. Hurun juga merupakan pelatih bersertifikat Brazilian Jiu-Jitsu. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah Sports First Runner Art. Manasa Paranasi adalah lulusan teknik ilmu komputer, dan baru-baru ini bekerja sebagai analis informasi keuangan. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah pemenang Beauty with a Purpose dan talent semifinalist. Karla Yules memiliki gelar diploma perhotelan dengan spesialis memasak pastry dan membuat kue. Dia saat ini bekerja sebagai pembawa acara dan model. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah Head-to-Head Challenge Top 16 dan talent semifinalist. Pamela Yuba adalah seorang magister kimia klinis dari Trinity College di Dublin. Saat ini dia bekerja sebagai ilmuwan medis dan model paru waktu dan memiliki ambisi untuk bekerja sebagai consultant biokimia. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah silent semifinalist dan joint third in sport. Sarun Obara menyelesaikan diplomanya di Perancis dan saat ini sedang belajar untuk gelar sarjana psychology. Dia ingin menjalankan praktik psikiatrinya sendiri. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah pemenang BDW The Purpose, top model top 13, dan talent semifinalist. Nelly Anjaretiana adalah lulusan ilmu pengetahuan dan hubungan pelanggan. Saat ini bekerja di bidang asuransi. Tetapi pada akhirnya ingin bekerja di bidang kesehatan. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah BDW The Purpose Top 10. Lafanya Sabiaji adalah lulusan kedokteran dan bercita-cita menjadi spesialis kesehatan masyarakat untuk organisasi kesehatan dunia. Di waktu senggangnya, Lafanya suka menggambar komik. Carolina Fidales adalah lulusan pemasaran dan bisnis internasional. Dia saat ini bekerja sebagai model internasional dan dita pariwisata. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah pemenang sport, head-to-head challenge top 16, dan top model top 13. Bute Eugene Anu adalah lulusan pendidikan seni dengan spesialis tari. Dia saat ini bekerja sebagai kontorionis dan telah membuka studionya sendiri. Pada usia 8 tahun, dia tampil sebagai kontorionis di setiap kota di Jerman. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah pemenang talent dan head-to-head challenge top 16. Nam Rata Srespa saat ini sedang belajar untuk gelar pasta sarjana di bidang sosiologi. Dan dia juga bekerja sebagai guru taman kanak-kanak. Suatu hari nanti, ia ingin membuka sekolahnya sendiri. Saat yang paling membanggakan adalah ketika salah satu orang tua muridnya mengatakan bahwa putrinya ingin menjadi seperti dirinya ketika dia besar nanti. Dia juga menyukai belly dancing dan seni. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah pemenang head-to-head challenge dan top 10 di The Real Purpose. Senis Valetios memiliki gelar di bidang komunikasi. Dia saat ini bekerja sebagai brand ambasador dan pembawa acara TV. Dia memiliki mimpi untuk memiliki perusahaan PR internasional sendiri. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah pemenang head-to-head challenge dan top model top 13. Annelit saat ini bekerja sebagai guru sekolah dasar dan sedang menempuh pendidikan untuk gelar master di bidang education leadership. Pekerjaan impian anak adalah menjadi presentar televisi anak. Dia bisa memainkan piano dan viola. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah talent top 5. Betania Borba saat ini adalah seorang mahasiswa dan bekerja sebagai influencer dan model. Suatu hari nanti dia ingin mendirikan agensinya sendiri dan melatih wanita dalam pemasaran digital. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah pemenang head-to-head challenge. Filipina Tracy Perez memiliki gelar di bidang teknik industri. Dia saat ini bekerja sebagai sales and operation dan juga bekerja sebagai model. Suatu hari nanti dia memiliki ambisi untuk menjadi pengusaha. Peringkat yang didapatkannya saat Miss World Fast Track Event adalah pemenang BTV The Purpose dan pemenang head-to-head challenge. Carolina Biloska saat ini sedang menempuh pendidikan untuk magister manajemen dan ingin melanjutkan studinya dengan gelar BISD. Carolina juga bekerja sebagai seorang model. Suatu hari dia berharap bisa menjadi pembicara motivasi. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah top model top 30. Suatu hari nanti dia juga bekerja sebagai presenter TV dan model. Dia ingin mengejar gelar master dan bekerja sebagai wartawan TV. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah top model runner-up kedua. Hadija Omar adalah mahasiswa psikologi, content creator, dan make-up artist. Ia merupakan kontestan pertama Miss World yang menggunakan hijab. Ia dibesarkan di lingkungan kamp pengungsian Somalia. Sudu Fadjo Musida telah menyelesakan gelar pendidikan di bidang ilmu sosial dengan fokus pada filsafat, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Dia saat ini melanjutkan studinya tetapi juga pendiri dan ketua yayasannya sendiri. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah pemenang BDWP dan talent semifinalis. Sadie Greenwood saat ini adalah seorang mahasiswa dan memiliki ambisi untuk bekerja di sebuah organisasi nirlaba. Sebagai aktivis hewan, momen paling membanggakan baginya adalah ketika dia mengambil bagian dalam animal rights silent protest agar pemerintah meloloskan RUU kesejahteraan hewan. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah top 10 BDWP. Janine Branch memiliki gelar sarjana manajemen bisnis. Dia adalah penatarias utama dan konsultan kecantikan di klinik kecantikannya sendiri. Dia memiliki ambisi lebih lanjut untuk memperluas bisnisnya dengan memasukkan kesehatan holistik termasuk meditasi dan yoga. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah Head to Head Challenge Top 16. Serisa ini memiliki gelar sarjana jurnalisme. Dia saat ini bekerja sebagai manajer bisnis di perusahaan ayahnya dan sebagai pembicara utama. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah pemenang BDW The Purpose dan talent semi-finalist. Alejandra Conde adalah mahasiswa kodokteran tahun ketiga. Dan hari yang paling membanggakan baginya adalah ketika dia diterima di salah satu universitas paling kompetitif di Venezuela. Dia juga bekerja sebagai trader forex dan model. Alejandra memiliki ambisi untuk menjadi pembawa acara TV sendiri. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah pemenang Head to Head Challenge dan Top Model Top 13. Dotiha saat ini menjadi mahasiswa di Universitas Ekonomi Nasional. Dia memiliki mimpi menjadi pengusaha sukses dengan produk perawatan kesehatan dan kecantikannya sendiri. Peringkat yang didapatkan saat Miss World Fast Track Event adalah Top Model Top 13, Head to Head Challenge Top 16, dan Taiwan Semi-Finalist. Oke, Liguloyta itu tadi pembahasan seputar 40 besar Miss World 2021. Semoga informasinya bisa menambah pengetahuan kalian. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sekali lagi aku mau ngingetin kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel Youtube aku ini, ADM. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku ya. Oke, Liguloyta sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Auf Wiedersehen.